Cara membersihkan bekas muntahan di mobil supaya bersih dan tidak berbau Caranya sangat mudah Simak videonya setelah yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Mejana Mahira Semoga di video yang sangat singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Cara membersihkan bekas muntahan di mobil supaya bersih dan tidak berbau Kebayang teman-teman jika muntah di mobil apalagi karpetnya belutur seperti ini Tentunya baunya sangat awet sekali dan sangat menyengat dan tidak hilang-hilang baunya Meskipun untuk kampasnya sudah hilang seperti ini Tapi bekasnya masih ada dan itu masih berbau sekali teman-teman Jadi caranya sangat mudah sekali cara membersihkannya Teman-teman tinggal siapkan air dan sabun seperti ini Kemudian dilap saja ke area yang terkena muntahan seperti ini Dilap saja menggunakan KenLab Microfiber Setelah selesai menggunakan KenLab Microfiber Teman-teman tinggal ambil Kanibo Kemudian dilap menggunakan Kanibo untuk menghilangkan residunya Seperti ini teman-teman Ini meskipun sudah bersih tapi baunya masih sangat menyengat sekali Nah teman-teman tinggal beli Wipol di warung yang harganya seribu rupiah seperti ini Tuangkan Wipol secukupnya ke area yang terkena muntahan Seperti ini teman-teman Ya secukupnya saja Setelah sudah disiram ke area yang terkena muntahan Teman-teman lap lagi menggunakan KanLab yang basah Ratakan seperti ini ya Setelah selesai masukkan Wipol ke dalam botol yang sudah terisi air Kemudian semprotkan ke area bekas muntahan Ini untuk menghilangkan bekas cipratan ya Cipratan muntahannya karena begitu mutah itu cipratannya kemana-mana ya Jadi disemprot saja menggunakan Wipol seperti ini yang sudah tercampur dengan air Lalu lap menggunakan kain lap Kanibo seperti ini Dan ini sangat mudah Setelah dilap seperti ini sudah rata Setelah itu teman-teman tinggal jemur saja untuk mobilnya Supaya untuk karpet beluturnya itu kering Oke sudah selesai cara mempersihkan bekas muntahan di mobil Supaya bersih dan tidak berbau Caranya sangat mudah sekali bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah Cara menghilangkannya menggunakan Wipol Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe Bila perlu share Bunyikan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel Mezan Al-Mahira Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya